Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum guys Back to this channel, pemenulah, saya saya Martin Kita lanjutkan lagi series Manchester United Master League Pass 2021 Di episode lalu Kita dapat 2 tawaran Salah satu tawaran cukup besar Tapi tidak realistis Sangat tidak realistis Bukan angkanya ya, 12 pokok lah Ditawar 90 juta ponseling Itu hal yang wajar, tapi siapa Yang menawar, itu membuat Menjadi tidak realistis, ya namanya game teman-teman Kadang hal yang tidak realistis Terjadi di game, sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan Di hit below tombol subscribe-nya, jangan lupa Juga di klik tombol loncengnya, agar Sudah dapat video-video update dari channel 2019, jangan lupa juga Kalau keluar rumah, protokol kesehatan Genakan 3M, menggunakan Masker, mencuci tangan dengan sabun Dan menjaga jarak Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat Di episode kali ini, saya hanya mainkan Satu pertandingan saja Menghadapi Arsenal, tapi Karena satu pertandingan ini Ini akan ada satu kejutan Untuk teman-teman, kejutannya seperti apa Nanti kita lihat Ketika menghadapi Arsenal Karena Nanti teman-teman, setelah itu Kita masuk ke bursa transfer Januari Karena bursa transfer Januari itu Waktunya mepet Dan kita mau belanja Besar-besaran di bursa transfer ini Makanya saya hanya mainkan Pertandingan satu saja disini Menghadapi Arsenal Kita masuk dulu ke bagian negosiasi Ada dua pemain yang Kita akan lepas salah satunya Dan satu lagi dipertahankan Alec Teles Ditawar Juve Sarga 39,6 juta Lalu Bokba Ditawar 90 juta Setelah saya baca kolom komentar Di episode lalu Alec Teles Hampir semuanya bilang Lepas aja Jadi kita akan lepas Alec Teles Ke Juve Dan kita akan cari siapa Pengganti Alec Teles Eh sorry Hampir Accept Maksudnya Oke Dan untuk Pol Pogba Apakah kita lepas atau tidak Tawarannya menjurkan 90 juta Harga yang normal Untuk seorang Pol Pogba Tapi Yang nawar Baik karena FC Teman-teman Dan kayaknya disini Saya akan End negotiation Karena ketika saya baca juga Di kolom komentar Ini cukup berimbang ya Bahkan lebih besar Untuk menahan Pol Pogba Kasian aja sih Kalau kita lepas Pol Pogba Kali lagi di Indonesia ya Meskipun harganya sangat mahal Karena teman-teman bisa lihat Kita punya transfer budget Cukup besar 2M Jadi kita gak butuh Jual Pol Pogba Sebenernya Untuk kita bisa Belajar besar-besaran Karena itu Pol Pogba akan Saya end negotiation Kita hold Eh kita cancel ya Tawaran dari Tim Indonesia Sekarang kita lihat Ke bagian Listed player Siapakah Kandidat pengganti Dari Alec Teles Sudah saya siapkan Beberapa main saya pilih Yaitu Andri Robertson Aleksandro Teh Hernandez Ataupun Alfonso Davies Kita review Tumor 1 Alfonso Davies Pemain yang punya Speed dan akselerasi Dan ini reviewnya Berdasarkan PES 2021 ya Kalau real Mungkin kemampuan mereka Berbeda Terutama di Theo Hernanes Seenggap disini Belum di update Oleh Konami Karena ini berdasarkan Performa tahun lalu Theo Hernanes ini Pemain yang punya Passing Sebenernya juga bagus Dan punya Kemampuan mencetak Goal juga bagus Jadi kalau dibandingkan Dengan Davies Davies ini punya Kecepatan lebih kencang Daripada Theo Hernanes Tapi Hernanes ini punya Change Untuk menciptakan Goal lebih baik Daripada Alfonso Davies Atau Pilihan lainnya Kita bisa datangkan Aleksandro Bukar goling Alec Teles ke Juve Kita datangkan Aleksandro Ke MU Satu lagi Kandidatnya adalah Andrew Robertson Men ini yang Pemain yang cukup Lekap Dan bisa dibilang Untuk sektor Sayap kiri Back sayap Men ini Pemain yang Sangat mahal Dari kandidat yang ada Rilisnya 75,7 juta Tapi Uang gak ada masalah Jadi teman-teman Silahkan tuliskan Saya di kolom komentar Dari 4 kandidat ini Siapa pemain yang Akan kita datangkan Selain back kiri Teman-teman Saya masukkan Dua nama gelandang Disini Gelandang serba bisa Bisa dibilang Satu Kevin Debrum Yang bermain Tuk City Dan satu lagi Hakan Calhano Pemain ini Pemain yang Diisukan Sampai dengan video ini Dibuat ya MU sangat tertarik Untuk mendatangkan Hakan Calhano Kalau Hakan tidak berhasil Memperpanjang kontrak Dengan Milan Karena memang Sampai dengan video ini Saya buat Negosiasi Perpanjang kontrak Antara Hakan Dan Milan Ini masih sangat Tapi kalau saya sendiri Sebagai fans Milan ya Tetap menginginkan Hakan bisa Bermain untuk Milan Sampai beberapa tahun Kedepan Jadi ada dua opsi ini Teman-teman Pilih saja Kira-kira siapa yang kita datangkan Hakan Bermain Kita tidak punya penendang Penendang bebas Yang cukup akurat Itu kenapa Saya masukkan Dua pemain ini Hakan Ataupun Kevin De Bruyne Dan bisa jadi juga Seris dari MU Master League ini Kita hanya mainkan Satu musim Kalau MU Berhasil kita bawa Sampai dengan Final Liga Champion Jadi Kita akan belanja Besar-besaran Untuk membenahi MU Di setengah musim Kompetisi ini Teman-teman Termasuk Di sini ada Gerard PK Ada request Kalau saya tidak salah Untuk coba Kita datangkan Gerard PK Untuk center back Sebenarnya Saya tidak butuh Datangan pemain lagi Karena sudah cukup Complete dengan Datangnya Milan Skinyar Di awal season Tapi kalau teman-teman Juga ingin request Banyaknya request Ingin datangkan Kembali PK Membela MU Kita akan coba Datangkan juga Target tool Dengan banyaknya request Dari teman-teman Kalau teman-teman Juga punya kandidat lain Kira-kira Pemain mahal lagi Siapa ya Akan kita datangkan Karena kita akan Belanja besar-besaran Di bursa transfer Januari Silahkan juga Tuliskan di kolom Komentar Di bawah Kita langsung saja Menuju Arsenal For what time Di sini Saya ingin memberikan Sedikit kejutan Sebenarnya Dibilang kejutan Juga enggak Karena pemain ini Juga pernah Menjadi cutten MU Yaitu Lingard Ini akan jadi Pertandingan terakhir Lingard Bersama MU Di series kita Karena nanti Di Januari Lingard Akan pindah Begitupun tadi Alec Peles Yang juga akan pindah Ini akan jadi Pertandingan terakhirnya Lingard akan bermain Menggantikan siapa Bruno Atau Son Heung-Min Kayaknya kita akan coba Lingard Menggantikan Seong Heung-Min saja Dan Son akan main Sedang naik Dengan di depan Bersama Erling Brod Haaland Kapten Kali ini Akan kita pindahkan Ke lengan Lingard Lingard Dino Sementara ya Karena ini jadi Pertandingan terakhir Yang Lingard Bersama MU Kita akan bermain Di Emirates Stadium Jadi ini Video Mungkin video terpendek Atau pertandingan terpendek Yang kita mainkan Hanya satu pertandingan Di series MU ini Ya karena Mau gak mau teman-teman Waktu bursa transfer jalan Dari itu Mepet ya Ini ya Saya hanya mainkan Satu pertandingan aja Karena kita akan mulai Belanja Di next episode Saya bakal pengganti Dari Alec Teles Karena kalau di Master League Kita butuh waktu Untuk lihat Apakah Transaksinya berhasil Atau gak Kalau di FIFA Itu gampang Di hatang kali yang sama Pemain bisa langsung pindah Jadi banyak waktu Untuk belanja Tapi di Master League Karena butuh waktu Untuk belanja Butuh harinya di next dulu Makanya Saya hanya putuskan Mainkan satu pertandingan aja Di video kali Sembilan Romantaraim T-Golf MU Granit Saka David Luis Alexis Sanchez Potong-potong Pogba Lingard Pogba yang tidak Jadi kita lepas Karena kalau yang nawar Madrid Juve 90 juta Itu harga yang wajar Tapi tim Indonesia Yang menawar 90 juta Kasian Pogba-nya sih Nah besar Pogba Harus kita lepas Begitu saja Ke Liga yang Ya tidak Tidak kompetitif ya Bagi Pogba-nya Bruno Fernandes Pasing Bruno Sonnyumin Sundulannya di atas Gawang Arsenal Linggar Iya Linggar Berta-berta dengan Ceballos Kartu kuning Linggar Jatuhkan Kita lihat Yang Jatuhkan Sang Kapten Lord Linggar Linggar Dino Enggak teruji Apa sebenarnya Bruno Fernandes Jalan akan cukup jauh Kita pelan saja Kimmich Pendek Bruno Fernandes Alek Teles Pogba-nya Erling Brothallan Iya Di atas Gawang Dewi Degaya Kumpan langsung Saya ke depan Ke Erling Brothallan Linggar Binyo Pogba-nya Sun Hing Min Masih mencari Celah Emu Kembali Linggar Dino Oke Linggar Dino Untung saja Bila masih dikasih oleh Emu Tengah Sparti Terus Terus Masih ada Mila Skinnyar Bruno Fernandes Pogba Linggar Lagi Lord Linggar Alek Teles Alek Teles Backpass Kimmich Bruno Fernandes Oke Erling Brothallan Masih Halan Berang Pelanggaran Kalian Dihentikan oleh Pemain Arsenal Kimmich lagi Emu Coba menangkan Ini 30 Linggar Linggar Dino Alek Teles Besar Sisi Saya piri Alek Teles Oke Linggar Linggar Tidak Berhasil Harry McGuire Linggar Pogba Terus Menekan Linggar Binyo Berjatuhkan Linggar Tierney Tomas Parti Tierney Lagi Kali ini Quater Attack Arsenal Alexis Sanchez Totong Mila Mila Skinyar San Humin Masih San Masih San Humin Masih San Humin Sud San Pernah Teman Sendiri Harling 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 Hermit Joshua Kimmich Paul Pogba Bruno Fernandes Nah sementara Ban Kapten yang kita tarik dulu Berikan ke Lingardino Lingardino Oke Harling David Lewis Hector Ballerine Denny Cah Balos Alexis Sanchez Willian Hati-hati MU Willian Dan Hampir saja Aubamea Pierre Emerick Aubamea Wan Bisaka Willian Skinyar Berhati-hati Karena Arsenal Saya baru sadar Mereka menangkan pemain-pemain yang cepat Teman-teman Disini Oke Erling Totong David Lewis Willian Langgaran Willian Dan Iche Balos Granit Saka Belum dapatkan Keluang lagi Seorang Ligardino Alec Peles Harry Maguire Sudah di depan Mata Harry Maguire Bruno Fernandes Mustabe Eh Harry Mana Harry Maguire Kita Gak mundur-mundur Harry Maguire Beneran Harry Maguire Gak mundur-mundur Masih di depan Aje pak Pas saya jual Harry Maguire Tier Ormon Bisaka Pol 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 Mila Sekinya Ini Harry Kenapa gak turun-turun Ada Maguire Dari tadi Di depan Aje Lingard Kenapa banyak Lordnya Dia ini ya Ada Lingard Ada Maguire Ada Lord Bruno Fernandes Oke Pol 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 Turun-turun Termin Harry Maguire Gak turun-turun Pak Para Ini Lord Satu lagi Kimmage Harling Menurut Haalan Haalan Kosong Haalan Kali ini Gol Untung Bro Lord Lord Kali ini Yang Lord Bukan Lingard Dia Di permainan Tapi Lord Nya Adalah Harry Maguire Yang gak Turun-turun Eh gak Kelihatan Disini Nah Harry Maguire Kelihatan Loh Harry Maguire Nomor 5 Gak turun-turun Dari tadi Sekali-sekali lagi Posisi Harry Maguire Selalu Di depan Tidak serangan Balik Kalau gak Bahaya Lord Maguire Gak Mau jadi masalah Teman-teman Disini Mendingan Saya ganti Suara Maguire Meskipun Sedang naik Mendingan Turunin Aja Bailey Biar punya Kesempatan Bermain Eric Bailey Maguire Dapat Cari masalah Mendingan Kan Beket Turun Tadi Harry Maguire Gak turun-turun Tierney Mustafi Arkita Sebaik Unggul Harus Pertahan Unggulan Ini Kalau Posisi Kayak Harry Maguire Menghadapi Pemain-main Cepet Arsenal Bahaya Gak turun-turun Cedric Oke Joshua Kimmich Rashford Oke Lord Lingardinho Lingardinho Cross Lingardinho Joshua Kimmich Polkwokbah Oke Son Son Hyung-min 2-0 3 poin lagi Terdapatkan Di penghujung Tahun Teman-teman Di akhir Desember Ini 2-0 Tinggal 3 menit 2-3 menit Lagi Waktu normal Cedric Lingardinho Oke Lingard Keren kali Lingard Son Hyung-min Hartu kuning Mustafi Siapa tadi Dihajar ya Lingard Oh Pelanggaran terhadap Son Dan bisa lihat Teman-teman Di sini Bruno Fernandes Jadi satu-satunya pemain yang punya free kick bagus Sisanya Gak ada yang hijau Kecuali Bruno Fernandes Itu kenapa Saya mau datangkan Seorang yang punya kemampuan Bola mati cukup bagus Semua-teman Bismillah Bruno Fernandes Gagal Kurang power Sorry Kurang power tadi Masih membentur Pemain dari Arsenal Bruno Fernandes Bruno Fernandes Potong Oke Alec Thales Jauh kali pendangan ya pak Kita tinggal menunggu saja ini Beberapa detik lagi Wasit akan meniup Berakhiran pertandingan ini 0-2 Kita dapet 3 poin Alec Thales happy sekali Apakah happy karena mau pindah ke Juve Ini loh Tapi happy sekali Alec Thales Di pertandingan kali ini teman-teman Kita sama sekali gak biarkan Arsenal melakukan shooting loh Untung tadi Harry Begoyer Segera saya ganti Kalau gak bisa jadi petaka mungkin Disini kita Unggul mutlak 8 shoot 5 on target Tekan ke-19 City Juga menang Menghadapi Southampton 0-2 Tottenham Terata menang Telak 4-1 Menghadapi Leicester City Dan ini adalah Last man Sementara Liga Inggris Sampai dengan Akhir Tahun 2020 Waktu gamenya Dimana MU Unggul 4 angka Dari Chelsea Dan ada di bawahnya City Dengan poin 41 Dikejar oleh Liverpool 1 Januari 2021 Burusan transfer Tengah musim Sudah dimulai Romero Linggak Dan juga Alec Thales Jika pemain ini Sudah kita lepas Dan sudah menuju Ke tim barunya Kira-kira di next episode Siapa sejap pemain yang akan Kita coba transasikan Silahkan saya teman-teman Tuliskan di kolom komentar Di bawah Insya Allah kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Dari channel Pino Blas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax